Ada yang spesial dalam hari ulang tahun ke-10 Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, yaitu jatuh pada tahun Pilkada Wali Kota Sukabumi 2018. Hari jadi Gerindra diperingati setiap tanggal 6 Februari, yang tahun ini bersama Partai Hanura telah mengusung pasangan Deddy Erwijaya dan Hikmat Nuristawan sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Sukabumi. Momen Pilwalkot tersebut seperti mengisyaratkan Partai Gerindra siap memenangkan putaran Pilkada tanggal 27 Juni mendatang bersama masyarakat kota Sukabumi. Perayaan hari jadi Partai Gerindra tingkat kota Sukabumi ini dilakukan secara sederhana dan diisi dengan tiupilin serta dibagikan kepada tokoh-tokoh serta pengurus yang telah membesarkan Partai Gerindra di kota Sukabumi. Ketua DPC Partai Gerindra kota Sukabumi yang juga sebagai bakal calon wali kota Sukabumi Deddy Erwijaya mengatakan bertambahnya usia Gerindra satu dasar warsa harus dilakukan dengan berbakti untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga diharapkan Gerindra semakin solid, besar, dan kemenangan Ketua Umum Prabowo Subianto di pemilihan Presiden mendatang. Mudah-mudahan bertambahnya usia Partai Gerindra makin solid, Partai Gerindra makin besar, makin bertambah yakin untuk meraih kemenangan di pemilihan di tahun 2019 nanti dan menjadikan kepercayaan kami Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik selain menjadikan Prabowo sebagai Presiden, Partai Gerindra bersama masyarakat kota Sukabumi juga bertekad memenangkan pasangan dermawan pada pilkada kota Sukabumi 2018 ini. Terima kasih.